Aku masih mau Dini ini adalah istri saya Dia ini pengennyi terkenal di kampung saya mas Tidak perlu malu Hampir seluruh panturan itu kenal siapa Dini Iya yang pertama gini Saya mencari temen duet Perempuan Single Perawan Ting Ting Sebaru jiwaku pergi Memang indah semua Tapi berakhir luka Kau main hati Jangan pentang-pentang kamu yang kaya duit kamu bisa saya nak ya sama aku Aku gak suka hijau-hijau kayak gini Jangan hijau-hijau kamu siapa Kamu Kamu tambah gak terlatih untuk pikir panjang mas Aku gak berusaha mau kerja ya Aku gak berusaha aku kerja salah Kau mau kamu itu apa Aku mau ikut kontes boleh gak Gak boleh Kenapa bu Pak saya janji bulan depan saya bayar ya Apa Bulan depan Tahun kemarin begitu juga Gak ada alasan lain apa Bata lawatin saya dong Mau bikin saya stroke apa Habiskan malam Maaf kalau saya terlalu campur Tapi dengan suami kamu di penjara Kamu harus berani buat keputusan Dan kamu saling berpalukan Membunuh malam Hingga pagi menjelang Berdua Selama nyata Lu itu perempuan yang paling kuat yang pernah gue kenal Lu juga cerita yang paling kuat yang pernah gue kenal Iyalah kuatan gue Action Romant ini adalah film, drama yang menceritakan kehidupan sederhana sebuah keluarga, di mana seorang peran ibu itu menjadi tulang punggung, menjadi sosok yang harus berjuang, kerja keras, menunjukkan juga bagaimana kasih sayang dan pengorbanan yang dilakukan seorang ibu untuk keluarga. Cerita ringan karena memang diambil dari kehidupan-kehidupan yang nyata untuk bisa menjadi lebih tahu bahwa kehidupan itu tidak mudah, penuh perjuangan. Iya ini penyanyi terkenal di kampung saya mas, mulai dari sunatan, hajatan, kawinan, kadang-kadang ruwatan juga bisa mas, hampir seluruh pantura itu kenal siapa tini ini. Iya nama aku Ashanti, dalam film Romant ini kebetulan aku jadi Kartini-nya. Peran Kartini ini dari gadis Lugu, yang dari desa, pindah ke Jakarta. Aku disini sebagai Rahman. Rahman itu aku sebagai suaminya Ashanti, yang baru memulai keluarga, terus ingin mengejar mimpi. Saya memerankan sosok Anang, seorang Anang yang bawa dia mencari penyanyi yang perawan ting-ting. Saya mencari temen duet, perempuan, single, perawan ting-ting. Bukan sudah nikah. Aku gak nyangka bahwa aku bisa begitu. Awalnya itu dia mencoba mencari peruntungan mengikuti kontes-kontes menyanyi. Begitu aku naik, aku nyanyi yang udah ngaco, ngasal, dan aku dikata-katain mereka bertiga, gak tau itu rasanya nyesek banget. Ampe nyesek ke ulu hati, dan aku bilang, aduh ini beneran aku nangis, sampe ngumum. Hucur, sampe. Saya punya burung bio di rumah. Kalau nyanyi, ngasih mending burung bio saya daripada mbak. Maaf ya. Oh iya, tadi saya coba, saya coba merem ya. Buat nikmatin suara kamu, ternyata memang gak nikmat. Saya coba mulai, saya coba mulai melihat. Apa yang terjadi kalau gagal mengejar mimpi di Jakarta? Bagaimana perjuangan seorang perempuan yang tadinya punya impian, ingin menjadi seseorang, tapi ternyata impiannya dipatahkan, dan dia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, dia juga harus struggle di kehidupan yang di Jakarta yang keras. Si Kartini ini, yang awalnya perempuan yang baik-baik, itu akhirnya dia untuk hidup di Jakarta ini, dia menjadi perempuan yang harus menerima apa aja. Separu jiwaku pergi Tapi mungkin orang yang melihat dalam angle berbeda dengan pekerjaannya Kartini di film ini kan mungkin akan dipandang sebelah mata gitu. Padahal, Tini ini benar-benar hanya bekerja di sana karena memang dia punya bakat nyanyi di kampung, terus dia gak bisa melakukan hal lain, jadi dia di Jakarta yang bisa menemani orang bernyanyi, menjadi LC gitu. Tapi dia selalu busa untuk menolak ajakan kencan dari para tamunya lebih dari sekedar menemani. Tapi ada juga orang yang melihat angle yang berbeda, wah kerjaan LC tuh mungkin konotasinya tuh gak bagus. Kamu kan gak melacur, kalau dari awal kamu udah memandang rendah kerjaan ini, mending kamu keluar. Kita disini cari makan mbak, itu rahasianya. Tini ini adalah istri saya, dia ini penyanyi terkenal di kampung saya, mas. Tintin, 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 Tintin. Tintin, 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 Tintin. Laku aja sepun hari kedua. Latar belakangnya si Rahman ini memang dia pengangguran, dia males. Di sisi lain yang kerja cari uang adalah si Kartini. Mau apain loh, Rahman tidur. Jadi gue gak boleh masuk. Enggak. Sembarangan banget kamu main ngusir tamu kayak gitu. Terus kamu sopan, mabok, terus tidur depan kamar orang. Diam. Kamu yang diem. Diam, diam, diam. Masa ngomong, berisik, Tintin. Tintin, buka, Tim. Aku capek, mas. Kerja beli pagi. Pagi harus berang-anggung. Masa ternyata seberang gara-gara kamu. Kamu cuma nongkong ngomong orang-orang gak berguna, gak ya, Aris? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Jangan mentang-mentang kamu yang cari duit kamu bisa saya enak kayak sama aku. Aku gak suka ninjak-injak kayak gini. Yang ninjak-injak kamu siapa? Kamu! Kamu! Perjuangan seorang istri, seorang ibu disitu terlihat gitu loh bahwa saya ini sudah capek. Saya bekerja pagi, siang, malam hanya untuk menghidupi keluarga. Dwi disini yang berperas bagi Rahman yang seperti pikir orang-orang lain, yang jatuh, yang patah. Dan sampai akhirnya dia mau berusaha pengen nunjukin kalau dia bisa cari uang, tapi ya salah juga. Uang yang sudah dikumpulkan dari sedikit demi sedikit sampai banyak yang harusnya bayar kos, akhirnya hilang begitu saja, akhirnya jadi ada konflik disitu. Jelasin sama kamu, ini namanya investasi, tau gak? Kalau aku kerja dia tidak butuh lebih banyak, ya kan? Itu yang kamu mau, kan? Udah gitu kalau aku capek, aku gantian sama Aris, ternyata terus sama aku. Jadi lebih untung, kan? Terus, sementara kamu sama si Aris kerja keras, kita mau tinggal di mana? Kamu tahu kalau kita gak bayar ruang sewa, kita harus sediusir. Kamu memang gak terlatih untuk pikir panjang, man. Aku disini berusaha mau kerja, ya? Tidak, aku nganggur, seolah aku berdasara, sebetulnya mau kamu tuh apa? Ya, saya oleh Hermansyah, di film Romantini ini saya berperan menjadi pelangi. Aku itu disini jadi anak yang pendiam, tertutup banget, pokoknya ya apa-apa, menyendiri gitu lah. Pelangi itu tertutup sekali orangnya, dia gak suka terbuka karena satu, bapaknya juga gak asik diajak komunikasi. Ibunya kerja malam pulang pagi, jadi gak ada kesempatan untuk komunikasi antara keluarga ini tuh gak ada. Dan dia punya satu orang namanya Yuyun. Pagi, Tante. Pagi, Sony. Yang dua, Tante lupa namanya. Yuyun tuh, kita bisa bilang dia banci salon ya. Tapi bukan yang, 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 yang banci-banci, yang gimana enggak nih, banci-nya, menurutku asik banget sih Mario bawainya. Tidak lebih, tidak kurang, pas yang, 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 yang perempuan sekali. Halo, nama saya Mario Irwin Syah. Saya disini berperan menjadi Yuyun. Dan gue emang mau mengambil proyek ini karena emang satu, ini gue tidak menjadi laki-laki. Penyemangat buat gue, jadi kayak nih, lo belum tentu dapat peran kayak begini dua kali. Tini ini adalah istri saya. Dia ini penyanyi terkenal di kampung saya, mas. Iya, yang pertama gini, saya mencari temen duet, perempuan, single, perawan, ting-ting. Pintu, Tante. Jangan mentang-mentang kamu yang cari duet kamu bisa seenaknya sama aku. Aku nggak suka nih, cek-cek kayak gini. Yang cek-cek kamu siapa? Tanpa bintang, berdua selamanya. Gue dikurut lagi, waktu pertama gue diwaxing. Ini lo pikir gampang menjaganya. Gila, menikmuklah asli gue nih. Yuyun ini dia sangat memperhatikan keluarga sahabatnya, which is si Tini, Kartini, gitu kan. Dan ya apapun yang terjadi sama keluarga itu, itulah yang menjadi concern dia. Karena memang dia sebenarnya hampir nggak punya siapa-siapa lagi. Nah, si Yuyun ini, selain dia menjadi sahabat dan keluarganya si Kartini, dia juga menjadi sahabatnya Pelangi juga, gitu. Akhirnya si Pelangi ini, dia dekat sekali sama Yuyun. Karena Yuyun selalu ada, nerima curhatannya si Pelangi. Dan akhirnya si Pelangi juga mulailah di situ, di rumah susun dia, dia mulai jatuh cinta juga sama laki-laki, dia suka. Dia naksir dengan cowok serusun bernama Sony. Niatnya si Pelangi ini adalah untuk mendapatkan perhatian dari cowok terganteng di rusun ini. Loh, Pelangi? Ngapain kamu di situ? Aduh, bu, lagi... Lagi apa? Sony ini di sini dia memiliki band, band bersama dua sahabatnya bernama Kessa dan Gagan. band tadi metal, tapi setelah kenal sama si anak tadi nama Pelangi. Pelangi. Pelangi jadi... Oh, penuh hati. Gue ngeliat ada potensi di Pelangi untuk buat lagu yang bisa bikin jembatan, bisa jadi jembatan buat komponisi ini. Jadi gue memanfaatin aja. Sepi ini... Terus, pertamanya kan mereka cuma bertiga, terus habis itu, disitu tiba-tiba aku diajakin bareng. Terus aku sempat nolak dan akhirnya aku mau. Anak yang punya mimpi, ternyata nggak jauh mimpinya sama seperti ibunya. Karena kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibunya seorang penyanyi, ternyata anaknya pun juga punya suara yang bagus. Suara kamu bagus juga. Sama kayak ibu kamu. Oh ya? Kok aku nggak tahu kalau ibu bisa nyanyi? Kamu tahu nggak? Ibu kamu itu dulu penyanyi terkenal di kampung. Sepanjang pantura tuh, tahu ibu kamu siapa. Suaranya suara mas. Uh, kalau ibu kamu udah nyanyi tuh, auranya tuh penonton pada. Aaaaaaah! Begitu. Sebagai ayah dan suami, Beliau itu orang baik sebenarnya. Jadi Rahman tuh pada awalnya Rahman tuh baik banget orangnya gitu. Sampai akhirnya dia datang ke kota besar dan dia akhirnya berubah gitu. Dan Yuyun ini salah satu pegangan yang artinya lah gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi dia ada apa-apa, dia cerita sama Yuyun. Ada kondisi ini, dia pasti share sama Yuyun gitu. Dan Yuyun selalu berusaha untuk mengembalikan dia ke posisi supaya dia bisa lebih tenang, bisa menyelesaikan masalahnya. Gue gak tahu berapa lama lagi bisa bertahan sama mas Rahman. Kok dia terus kayak gini? Kok kuat, Yuyun? Itu perempuan yang paling kuat yang pernah gua kenal. Lo juga cewek paling kuat yang pernah gua kenal. Jadi Yuyun ini memang apa ya, dia penetral lah diantara keluarga itu gitu. Sedangkan fungsi sebaliknya, Yuyun ini gak punya siapa-siapa. Jadi orang terdekat dialah keluarganya gitu. Maka dia menganggap Kartini sebagai keluarganya, begitu juga keluarga Kartini. Si Rahman marah dengan Kartini, kemudian disitu si Kartini dibela oleh Yuyun. Tini ini adalah istri saya, dia ini penyanyi terkenal di kampung saya mas. Iya, yang pertama gini, saya mencari temen duet, perempuan, single, perawan Ting Ting. Pintu, Tati. Jangan mentang-mentang kamu yang cari duet kamu bisa seenaknya sama aku. Aku gak suka diceng-iceng kayak gini. Yang diceng-iceng kamu siapa? Tanpa minta, berdua selamanya. Aduh, wah. Eh, sakit ya sayang. Aduh maaf abis nembut kamu kok aku banget sih kayak mayat. Aku masih mau. Sebagai milik dari beberapa unit Pak tinggal di rumah susun ini, dan salah satu unitnya itu di ngesewa oleh Kartini itu sendiri. Karakternya adalah bosi, dia gini banget ngerasa berkuasa karena dia merasa memiliki banyak harta. Tidak mau tahu apa yang sedang terjadi pada Kartini. Pokoknya dia harus bayar, 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 bayar. Mbak, saya janji bulan depan saya bayar ya. Apa? Bulan depan? Lah, tidak bisa. Dua tahun lalu, sampaian juga gak begitu alasannya. Tahun kemarin begitu juga. Enggak ada alasan lain apa. Jangan gitu dong. Kalau bayar sewa harus tepat. Mbak tolong ngertiin saya dong, Mbak. Tuh, Mbak muncrat. Jangan pake muncrat kalau udah nunggap. Eh, Mbak. Aduh, Mbak, bayar, Mbak. Weh. Tuh, ada satu adegan dikerjain sama Monty. Jadi scene-nya tuh aku lagi marah sama Asyanti. Dia masuk ke kamar kan. Terus aku ngetok-ngetok kan dikunci kamarnya kan. Terus aku dialog, abis itu dia keluar lagi kan. Yang keluar ini bukan Asyanti. Jangan sembarangan ngomong ya. Jangan mentang-mentang kamu yang cari duit kamu bisa seenaknya sama aku. Aku gak suka hijau-hijau kayak gini. Yang hijau-hijau aku siapa? Kamu! Aku cuma minta untuk seribu kalinya stomp, nongkram, dan bawa pulang. Orang yang gak jelas kayak Aris. Gak jelas gimana orang kamu kenal sendiri sama si Aris kok. Udah, Kak. Gak jelas, Kak. Gak jelas, Kak. Gak jelas, Kak. Aku kalau ini dulu. Gak jelas, Kak. Dan gue gak bisa ngomong apa-apa saat itu. Pas di sini, pokoknya pukul-pukul terus aja. Lu kemana aja lu? Sorry, Lan. Gua ditodong. Motor lu diambil. Bang, jangan, Bang! Bang, jangan, Bang! Baru dulu gua kasih makan apaan! Tipikal film seperti ini biasanya diceritain itu orang-orang yang sengsara, hapes, terus hancur-hancurnya hancur gitu. Cuma di sini tetep mereka itu dikasih tau ke penonton kalau tetep aja pikiran positif. Dalam rumah tangga tuh seperti ini pasti terjadi. Gak semuanya harus di bereskan dengan cara seperti ini gitu. Sebagaimana perjuangan kita walaupun kita perempuan dengan punya suami kayak gitu. Mikirin anak, bagaimana kalau kita patah semangat kita juga di sini kan dikasih liat walaupun kita tidak bisa berhasil. Ada kata-kata Rahman yang sangat aku bilang waktu itu luar biasa. Lagi kita izin ini ikut kontes musik sama temennya. Enggak. Aku gak mau dia dihina-hina kayak aku dulu. Yang gagal itu kita, Dini. Bukan anak kita. Yang gagal itu kita. Bukan anak kita. Jadi orang tua itu gak boleh karena orang tua yang gagal anak-anaknya tuh harus gagal juga. Walaupun mimpi itu mungkin tidak bisa didapat oleh dirinya sendiri tapi dia masih punya anak yang punya impian gitu loh. Ya ternyata orang tua pun juga bisa mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan si anak itu sendiri gitu. Film ini dibuat sama Monty sedekat mungkin dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada dramanya, ada komedinya. Konflik keluarga ada, romantisme ada. Tentang perjuangan, tentang kasih sayang, tentang cinta seorang ibu untuk keluarga. Yang main ada aku, Mas Anang, Aurel, Dwi Sasono dan lain-lain masih banyak lagi. Gua jamin lu belum pernah ngeliat gua jadi perempuan. Kalo yang belum tau Zumba, harus nonton film ini. Dan kalo kamu juga mau tau, aku ber-acting menjadi anak, disitulah kamu liat. Harus nonton filmnya Romantini. Romantini. Film Romantini. Film Romantini. Ini akan segera tayang tanggal 10 Oktober. Mulai 10 Oktober. Mulai 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober. 10 Oktober 2013. Di seluruh Base Cop di Indonesia. Harus nonton. Terima kasih telah menonton!